Mau ngelamar pacar saja, kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, nggak selesai-selesai, nanti dilamar orang, baru nangis, baru menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manifestasinya sekarang, manifestasi ciri-ciri gejala-gejalannya. Kalau kita ini sudah overthinking. Yang pertama adalah, kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Jadi, kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Kita jadinya, ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa mengontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Jadi, filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam. Jadinya negatif. Bukti selanjutnya, kalau kita sudah overthinking itu, kita melewatkan banyak hal. Dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu, sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini, kalau ada mahasiswa nyusun skripsi, kemudian dia tipennya overthinking, apa saja ingin perfect, detail, sempurna, mendalam, itu mesti tidak jadi-jadi skripsinya. Lama. Karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel. Temannya sudah lulus semua, padahal kamu pintar, kalau tidak selesai-selesai. Wah, saya merasa masih kurang ini, Pak. Kurang itu, Pak. Belum masuk ini. Saya ingin jadi begini, begitu. Tapi belum, Pak. Nah, tapi temannya yang tidak terlalu pintar, nekat saja. Pokoknya, ada tulisannya, bisa dibaca, dibantai yang tidak apa-apa, sama pengujinya, sementing lulus. Dia lulus, tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking, malah lama. Terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja, kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, tidak selesai-selesai. Nanti dilamar orang, baru nangis, baru menyesal. Nah, itu ruginya. Jadi, buang-buang waktu untuk overthinking. Kemudian, kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru. Jadi, yang semula tidak ada masalah, karena dipikir, ditemukan, diangkat, ya, dia jadi masalah baru ketemu. Wah, ada masalah, nih. Ketika dipikir lagi, dipikir lagi, loh, ada masalah lagi. Terus, begitu, ya, namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Selalu akan ada masalah. Orang yang overthinking itu selalu surplus masalah. Nambah masalah lagi, nambah masalah lagi. Kemudian, ya, orang yang overthinking ini biasanya, ya, bingung sendiri, tegang sendiri. Yang lain itu, loh, santai hidupnya menikmati, ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai bergurau, sendagurau di antara teman. Dia sendiri yang tegang, dia sendiri yang bingung apa-apa, wah, itu tidak rasional, wah, itu tidak masuk akal, wah, itu perlu dianalisis secara fenomenologis itu, wah, itu perlu, wah, itu dalilnya mana itu, wah, tegang terus tiap hari. Nah, itu kemungkinan kalau kita begitu, tidak ada santai-santainya, jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking. Atau kita sulit dan sering salah kalau membuat keputusan, karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi, jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang, ya, malah membingungkan. Di momen-momen tertentu, ya, kita kadang-kadang perlu tegas. Sudahlah, kalau memang dipikir terus, tidak ada selesainya. Kita putuskan saja ini, nanti kalau ada masalah, ada resiko, kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu. Tidak harus semuanya ditunggu, diskusi sampai matang. Ya, seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas cocok, yang lain bilang tidak cocok. Kita latih ini yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok, akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah, yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting. Tapi sebenarnya, hakikannya itu tidak penting. Jadi, ngapain sih? Seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, masalahatnya apa. Seandainya gagal, rugi resikonya apa. Ini kan kita tidak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu, inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain, yang pasti, hidup jadi tidak asik. Jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking. Kita punya teman saja yang serba overthinking. Itu kan tidak asik. Jadi, diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan. Tidak asik. Ya, kadang-kadang memang kayak kita bersendaguro dengan teman itu ya, guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd, kadang tidak nyambung. Ya tidak masalah, yang penting ketawa bareng senang. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, tidak masuk akal itu masak begitu. Ya iya lah. Hidupnya jadi tidak senang. Jadi, waktu habis, tegang, lelah, tidak bisa tidurnya nyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi, istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah, yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi, akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal. Tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain. Karena gaya kita tadi. Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong, misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah. Mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Di situ saya tulis misalnya lewat makanan. Makan itu ya, karena mikir itu butuh energi, butuh fokus. Kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya terlalu. Kemudian, kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya, jangan lupa, pikiran itu, apalagi otak, itu kuncinya segalanya. Jadi, ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran otak kita, itu ya, bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik, atau tensinya turun, dan lain sebagainya. Ini, gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam, itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka, orang yang overthinking, itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran, kalau orang semacam ini, mudah terkena penyakit, imunnya turun. Karena, fokusnya pada, hal-hal macam-macam, yang tidak penting tadi. Maka, teman-teman, yuk, dihati-hati. Untuk, tidak, terlena, terlalu mantep, terlalu mendalam, dalam terpikir. Ini, fatwanya jadi unik, ya, padahal ini, ngaji filsafat itu, biasanya, mikir mendalam. Tapi, ini justru, kalau dalam kasus overthinking ini, mikirnya, jangan terlalu dalau. Jadi, berpikir yang biasa saja. Tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti, ya, sudah berlebihan.